Persembahkan oleh Didukung oleh Presiden Joko Widodo meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. Presiden mengklaim kereta ini merupakan pelopor di kawasan Asia Tenggara. Presiden Joko Widodo meresmikan kereta cepat. Usai naik WUSH, Presiden memastikan tiketnya masih gratis sampai pertengahan Oktober. Setelah itu akan dikenakan tarif sekitar Rp250.000 hingga Rp350.000. Boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga. Kesulitan, sulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut. Karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun. Dan pada akhirnya, biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Karena pengalaman kita membangun infrastruktur, baik jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, transportasi, telah memberikan pengalaman dan bekal kita untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik di masa depan. Hari ini Presiden Joko Widodo telah meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung di stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur. Apa saja fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung? Kita simak liputan reporter Glorinata dan juru kamera Fanny Maulana dari lokasi. Terima kasih. 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 Jadi ini ada kunci-kunci untuk menyimpan equipment atau barang-barang perlengkapan dari awang peta api dan juga dari penumpang. Di sini ada untuk taruh tas, kemudian ini juga toilet. Ada dua toilet di area wardress ini yang menghubungkan antara gerbong satu dengan gerbong yang lainnya. Nah, kereta cepat Jakarta-Bandung ini ada tiga kelas. Jadi ada tiga kelas. Yang pertama adalah kelas VIP. Itu berada di kars 2, di depan, di area depan dari kereta cepat Jakarta-Bandung, yang mana untuk kelas VIP-nya diisi 18 orang penumpang. Kemudian untuk kelas 1 bisa diisi oleh 28 orang penumpang. Dan untuk kelas 2, yang bisa disebut dengan kelas ekonomi premium, ini diisi oleh 555 orang penumpang. Sehingga total kapasitas dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah bisa diisi 601 orang penumpang. Kemudian untuk operasional, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, untuk operasional dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan beroperasi secara bertahap, yang mana perharinya bisa melayani 68 perjalanan kereta. Nah, memang hingga saat ini menuai polemik di masyarakat, karena masyarakat menilai bahwa stasiun akhir kereta cepat Jakarta-Bandung ini berada di stasiun Tegal Luar, yang berada di Kabupaten Bandung, berarti bukan di tengah-tengah kota Bandung. Sehingga hal itu dimilai kurang efektif, karena membutuhkan kereta api feeder terlebih dahulu dari stasiun Padalaran menuju hingga stasiun Bandung, yang mana juga memakan waktu dan juga biaya tambahan. Sehingga namun dari pihak pemerintah terus melakukan inovasi dan juga terus memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Nah, seperti misalnya ada integrasi transportasi umum di stasiun Halim, Jakarta Timur, yaitu dengan adanya LRT Jakarta-Bandung. Nah, dengan kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat dan juga bisa masyarakat beralih ke transportasi umum dan bisa meningkatkan perekonomian bangsa. Dari Jakarta, Dolor Renata, Fanny Maulana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!